Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana mendownload dan menginstal aplikasi Dream di perangkatnya masing-masing Oke, yang pertama, anak-anak bisa buka Google Play Store-nya Oke Ya, jadi nanti tinggal setelah Google Play Store terbuka, tinggal tuliskan Teams nanti akan muncul aplikasinya seperti ini, lisensinya di Microsoft Corporation, tinggal di-download dan di-install kalau di perangkat, sangat cepat dan sangat mudah daripada di laptop tinggal di-download, ter-install sendiri dan setelah itu tinggal dicari di perangkatnya, setelah ter-install Oke, setelah ter-install, kita langsung saja kita buka tim-nya dan kita akan mencetokkan login dengan salah satu akun siswa Oke, kita akan ketik dulu email-nya perhatikan baik-baik dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati Oke, setelah kita tuliskan username silakan untuk masuk nanti akan terbuka halaman nah ini halaman sandinya oke, jika ada kendala seperti ini kita cek lagi anak-anak kira-kira yang kurang tepat itu apa kita perhatikan email-nya nanti jangan lupa untuk di cek lagi email-nya ya diperhatikan baik-baik ini halaman sandinya kurang satu nah, jadi ketika email-nya sudah benar maka otomatis akan keluar halaman sandi jadi nanti ketika anak-anak ingin memasukkan email dan kok gagal coba dicermati lagi apakah ada yang salah dalam susunan email-nya ya diperhatikan benar-benar sama ketika juga memasukkan sandi ya, harus berhati-hati ya nah, ketika kita sudah masuk di halaman sandi sudah masukkan sandi maka kita akan diminta untuk mengganti sandi ya, jangan lupa ya jadi sandi yang default yang disiapkan oleh bapak ibu guru itu sifatnya sementara dan harus diganti ya masukkan dulu sandi saat ini ya, jangan berhati-hati ya dimasukkan sandinya yang saat ini oke harus teliti nah, ketika sudah masuk sandi yang lama silakan ketik sandi yang baru ya, ini silakan senyamannya ya, segampangnya diingat ya ya, senyamannya klub buat sandi dan gampang diingat nah, itu penting sekali sehingga nanti harapannya tidak terjadi ya, namanya gagal login dan akhirnya tidak dapat masuk di timnya ya jika itu terjadi langsung segera hubungi walas gugus untuk apa namanya diperbaikinya jadi hati-hati dalam mengganti password dan jangan sampai lupa ya, setelah muncul laman seperti ini tinggal digeser saja ya, setelah itu klik tombol di bawah mengerti ya, klik lagi mengerti nah, ini sudah sukses untuk login di akunnya masing-masing ya disini sudah dapat ada menu aktivitas ada kalender ada tim ada assignment ya ada tiga-tiga itu ada lainnya itu ketika di klik nanti akan muncul beberapa menu tambahan ya approvals, kamera case obrolan edukles dan edustaf ya itu adalah menu-menu yang ada di tim nah, nanti anak-anak tinggal klik yang ada di logo orang tiga itu di tengah tim itu nanti akan ada kelas ya karena ini kelasnya masih kosong maka tidak bisa walaupun di klik-klik gini ya jadi nanti akan ada kelas ketika nanti pembelajaran sedang aktif ya nanti tinggal anak-anak tinggal masuk di kelasnya masing-masing pelajarannya masing-masing dan di sana nanti akan ada materi ada tugas dari Bapak Ibu Guru ya sekian tutorial hari ini nanti akan dibagikan username sama passwordnya diperhatikan baik-baik cara mengisinya dan jangan sampai lupa atau salah masukkan sandi ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati